Terima kasih Terima kasih Bahkan Eri juga bilang di kampung ini ada rumah tinggal Presiden Soekarno dan meja bundar yang diduga pernah digunakan oleh Bung Tomo Semuanya membuktikan kalau kampung ini pernah ditinggali Bung Karno dan juga Bung Tomo Bangunan rumah-rumah di kampung ini juga masih terawat hingga sekarang Untuk itu, Pemkot Surabaya juga bakal mengkoneksikan kesan vintage rumah-rumah kuno itu dengan objek-objek sejarah Penataannya jelas tidak menjelangkan estetika dari kampung lawan Pemkot Surabaya juga bakal melakukan penataan kembali dinding-dinding di kampung ini dengan sentuhan mural Nantinya desain mural juga bakal disesuaikan dengan kondisinya di sekitar So, pada kepokan sama kampung ini, yuk kesini supaya tahu sejarah peninggalan palawan Surabaya Terima kasih telah menonton!